Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah SWT, nikmat bernapas, berjalan, mencari rezeki, nikmat yang sangat luar biasa yang tidak bisa dibayar harganya. Semoga semakin bisa membuat kita semakin bertakwa dan beriman kepada Allah SWT. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ilmu-ilmu pengkajian diri yaitu ilmu rahasia para wali atau rahasia para khuas. Jadi sebelum saya lanjut ke penjelasan saya ini, jangan lupa Anda like dan subscribe video saya. Anda like, subscribe, Anda klik lambang merah yang tulisannya subscribe di bawah. Dan Anda akan berlangganan kalau Anda klik loncengnya dua kali dan Anda bisa share kepada teman-teman Anda supaya bisa lebih paham dan mengerti hakikat diri. Jadi pada kesempatan ini saya akan membuka rahasia-rahasia ilmu para wali atau huas yang banyak disembunyikan di masyarakat umum. Karena takutnya ilmu ini bagi orang yang tidak mampu mentelaah atau memahami bisa dibilang sesat ataupun kafir. Jadi pada kesempatan kali ini Anda harus benar-benar dengarkan rinci, Anda harus fahami dan Anda harus benar-benar kelaah dan Anda terfakurin supaya ilmu ini Anda bisa tahu makna aslinya yang tahu makna yang saya jelaskan di kesempatan kali ini. Jadi disini saya akan mengkaji tentang bagian dari tubuh manusia. Jadi dalam kajian-kajian ilmu, ilmu-ilmu tasawuf, ilmu-ilmu zikir-zikir nafas dan sebagainya. Dan salah satu sumbernya pun ilmu dari buku Futuhul Gaib dari Karanan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi manusia ini dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu ada jasad, yang kedua itu nafs, yang ketiga itu ruh. Kenapa di awal pembukaan tadi saya bilang Barang siapa yang mengenal nafs atau dirinya, maka dia mengenal Tuhan. Naps disini maksudnya bukan nafsu ya, tapi diri atau kesadaran diri atau jiwa. Jadi tiga anggota ini jasad, nafs, dan ruh. Jasad ini sifatnya seperti alam semesta, terbuat dari tanah. Jasad ini kalau makan banyak jadi gemuk, kalau makan yang enak-enak jadi gemuk. Kalau nggak pernah makan pun jadi kurus ya, bisa sebaliknya. Atau bisa sifatnya seperti alam semesta, hancur. Naps adalah kesadaran diri yang ada pada dalam diri, yang ditahu, nanti akan dijelaskan rinci bagaimana cara tahu nafs ini. Dan yang ketiga ruh, atau Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Bahasa gampangnya itu dari saya, dari kepunyaan saya, kembali ke saya. Itu kata Allah, dalam firman Allah, dalam Al-Quran. Jadi kita kaji dari satu persatu ini. Jadi jasad, jasad ini ya badan ini, raga ini ya, jasad. Termasuk jantung, termasuk hati, termasuk mata, hidung, dan semuanya. Jasad ini sifatnya itu terbuat dari tanah. Dan jasad yang terbuat dari tanah, pasti senangnya yang tanah. Seperti contoh, motor, ataupun mobil, rumah mewah, makanan yang lezat. Hal-hal yang menyenangkan, jasad itu adalah kesukaan jasad. Naps. Naps ini kalau Anda mau tahu, nafs. Anda tarik nafas, Anda lepaskan. Anda tarik nafas, lepaskan. Yang bernafas ini adalah jasad. Tapi yang menyadari Anda bernafas, Anda sadar Anda bernafas, itu adalah naps. Bukan napsu ya, naps. Dan yang ketiga itu adalah ruh. Ruh itu adalah inti dari kehidupan ini. Yang nanti akan dikaji, yang merupakan rahasia-rahasia para wali atau huwas atau wali. Yang di tanah Jawa, nanti akan dikupas. Jadi, kalau Anda mau man arafa nafsahu faqod arafa rubbahu. Para siapa mengenal diri, maka dia mengenal Tuhan. Allah juga berfirman. Wahai Muhammad, kalau hambaku bertanya, dimanakah aku? Jawablah kepada umatmu bahwa aku dekat. Firman Allah ya. Firman Allah dalam hadis kursi, aku lebih dekat daripada hitam dan putih mata kamu. Firman Allah juga dalam Al-Quran, bahwa saya itu lebih dekat daripada urat tenggorokan kamu. Allah juga berfirman dalam hadis kursi, kalau kamu mencari saya keluar dari diri kamu, maka kamu akan semakin tersesat jauh. Jadi, itu firman-firman Allah baik dalam Al-Quran dan hadis kursi. Setelah Anda mendengar firman ini, berarti dimanakah Allah itu sendiri? Nah, itu yang akan dikaji. Kalau dalam Al-Quran, bahwa Allah itu berada di atas ars. Nah, itu perlu dikaji. Itu perlu dikaji. Kalau Anda membaca sebatas ilmu-ilmu dalam Al-Quran yang tidak dikaji dalam, makanya harus bersumber dari para pakar-pakar ulama, bahwa itu ulama-ulama yang sudah terkenal ya. Yang terkenal ilmunya dan keabsahan dan ilmunya yang sangat di-labelkan ibaratnya oleh umat Islam seluruh dunia. Ya, seperti itu. Jadi, kalau Anda mau mengenal zat itu sendiri, zat Allah itu, kalau Anda menggunakan tanah, maka tidak akan bisa nyampe. Tanah Anda melakukan zikir sekuat apapun, kalau Anda masih menggunakan tanah untuk mengenal zat Allah, man arafa nafsahu fakot arafa rubbahu, orang siapa mengenal diri, maka akan mengenal Tuhan, tidak akan bisa. Karena tiga hal ini berbeda dimensi. Jasab, ruh, nafs. Ya, jasab, nafs, ruh. Ini berbeda dimensi. Jadi, kalau Anda jasab, dimensinya zahir. Kalau nafs dan ruh ini berlain dimensi lagi. Yang maksudnya dimensi bisa dibilang gaib. Jadi, kalau Anda mau mengenal yang gaib, Allah pun sifatnya gaib. Dan banyak kalau Anda pelajari sifat 20, Allah itu tidak seperti barang baru. Bukan seperti nur di atas nur. Tidak bisa dibayangkan seperti hal baru. Baik itu secara seperti cahaya, atau cahaya di atas cahaya. Ini sangat dalam pengkajiannya. Jadi, Anda harus benar-benar pahami dan telah. Jadi, kalau Anda mau mengenal yang gaib itu, harus dengan yang gaib. Ya, kenapa banyak orang ibadah rajin, sholatnya rajin, puasanya pun rajin, sholat duhannya rajin, tapi masih ketika ngomong, dia bikin sakit hati orang. Atau ketika dia berkelakuan, ahlakul karimahnya tidak benar. Ataupun ketika orang mau, minta sedekah orang yang tidak mampu, dia sangat pelit. Kenapa? Karena dia punya nafs. Nafs dan dimensi ru ini, dia tidak ikut. Yang ikut hanya jasadnya. Dia ibadah itu hanya karena takut disiksa, seperti penggambaran dalam Al-Quran. Hanya takut siksa neraka dan untuk menggugurkan kewajiban. Nah, seperti itu. Kalau Anda mau mengenal maka Anda harus menggunakan gaib. Kalau Anda menggunakan jasad, tidak akan mau. Anda harus menggunakan gaib yang manakah? Itu nafs. Yang namanya nafs. Nafs itu artinya kesadaran diri. Bukan nafsu ya. Nafs adalah kesadaran diri. Dan nafs ini bisa dibilang juga jiwa. Jadi ketika orang meninggal, maka jasadnya hancur seperti alam semesta. Ruhnya kembali ke yang punya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dariku kembali padaku. Dan nafs inilah yang akan dieksekusi atas kelakuan jasad ataupun kelakuan selama hidupnya. Tetapi akan bertanggung jawab akan jasad yang dipinjam. Jadi, cara mengetahuinya, salah satu contoh, misal contoh seperti kata-kata yang diibarkan contoh seperti angin. Kalau Anda lihat angin, siapakah yang kasih nama angin pertama kali? Sedangkan angin ini, wujud zohirnya tidak ada. Yang Anda lihat itu hanya debu yang berputar-putar kalau ada angin. Itu namanya makrifat angin. Ilmu makrifat angin. Padahal, secara zohir tidak ada. Yang ada hanya debu yang berterbangan. Itu pengibaratan. Sama juga ketika Anda menggunakan nafs untuk mengenal zat yang tunggal ini. Jadi, pengibaratannya ketika Anda lihat pohon, ketika Anda lihat manusia tumbuh menjadi besar, ketika Anda melihat alam semesta berputar, itu ibaratnya seperti angin. Jadi, yang berputar itu debu. Padahal, ada yang menggerakkan yang namanya angin. Sama seperti ketika Anda mengenal Allah. Di balik pohonan yang bertumbuh besar, manusia yang berjalan-jalan, manusia yang tumbuh besar, ataupun alam semesta yang berputar dengan rotasinya masing-masing, di belakangnya itu adalah satu-satunya zat yang mahat tinggi dan paling tinggi dan paling sakti yaitu zat Allah SWT. Jadi, pengkajiannya sangat dalam. Saya juga harus hati-hati menyampaikan dalam kesempatan ini. Jadi, untuk mengenal zat Allah itu menggunakan naps. Yang saya bilang tadi, untuk Anda motoh itu, Anda napas yang napas ini jasad. Tapi, yang menyadari Anda bernafas ini adalah naps atau kesadaran diri. Inilah, kesadaran diri inilah yang Anda harus latih untuk mengenal zat Sang Mahat Nunggal yang maha sejati. Jadi, ketika Anda sudah kenal diri Anda, maka Anda akan mengenal Allah SWT. adapun, jasad ini pun dibagi lagi menjadi napsu, napsu, dan menjadi akal fikiran. Jadi, akal fikiran dan napsu ini sebenarnya satu tim. Memang akal itu fungsinya untuk membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Tapi, di sisi lain secara Zohir, bahwa si akal dan napsu ini selalu berpihak ke jasad. Dia selalu maunya untung duniawi. apa-apa serba akal. Kalau Anda mau bersedekah kepada orang, Anda mikir nanti uang rokok Anda berkurang. Itu akal. Kalau Anda hitung-hitungan dengan akal Anda, maka tidak akan sampai kena kepada hal-hal metafisik atau gaib. jadi, di kesempatan kali ini, apa sih rahasia para huas sehingga orang bilang ketika mati atau hidupnya para huas atau ulama sama saja. Hidup dan matinya sama saja. Yang dibuka dalam putul gaib adalah orang-orang huas adalah orang-orang yang memunafikan dunia, yang sudah tidak cinta dunia, yang sudah tersisa itu sisa ruh yang ada dalam diri. Sehingga dibilang dalam sebuah kitab, saya menjadi fana bako. Fana bako itu hancur tapi hidup. Yang tersisa hanya ruh atau ilmu mempanakan diri. Jadi, napsu dan akal dan jasad ini dibunuh. Bukan artinya membunuh diri ya, tapi dimatikan dalam dirinya. Sehingga yang tersisa hanya ruh. Ketika hanya ruh yang berdiri dalam jasad ini, barulah Anda dibilang huas. Atau para wali. Atau yang Anda lihat semua adalah perilaku Allah. Yang itu Allah. Ini segalanya. Segala-galanya yang Anda lihat hanyalah kendak Allah SWT. Jadi, seperti itu. Jadi, ada cara-cara tertentu dengan zikir nafas untuk bagaimana cara melatih untuk memfanakan nafsu-nafsu yang tidak benar. Contoh seperti nafsu amarah dan mutmainah yang baik ya. cara membunuh nafsu-nafsu yang cinta duniawi, akal yang cinta duniawi, dan menggunakan nafs dan ruh yang tersisa dalam diri, maka di saat itulah Anda akan menjadi salah satu golongan yang akan selamat dalam Al-Quran. Yaitu golongan orang-orang yang tidak mencintai dunia. Tapi, kita hidup secara logikanya atau realnya adalah kita bersosialisasi. sehingga dengan harta benda ataukah dunia yang kita cari itu kita gunakan hanya sebatas untuk membahagiakan orang-orang yang kita cintai atau menyekolahkan anak kita. Tapi, dalam konteks yang saya sebutkan tadi, memfanakan dunia adalah hidup seadanya. Apa yang dikasih Allah halal dan bersih dan ketika ruh itu sendiri yang menguasai jasad yang Anda lihat hanyalah kelakuan Allah. Tidak ada baik, tidak ada benar, tidak ada tidak ada hal-hal yang akan merusak alam semesta ini karena Anda bersama Allah. Ketika sisar ruh yang ada pada dalam diri Anda bergerak, maka yang Anda langsung dituntun oleh zat tunggal itu sendiri. Tidak perlu Anda mau berbuat baik, tapi zat itu sendiri yang langsung akan menuntun Anda ke arah kebaikan. Seperti itu. Ini covernya saya buka dulu untuk penjelasan lainnya bagaimana cara memisahkan antara jasad, nafs, dan ruh dengan zikir meditasi saya akan buka di video selanjutnya. Jadi, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa Anda like dan subscribe video saya. Anda klik lambang merah, maka Anda berlangganan. Ini ilmu basicnya yang saya keluarkan nanti untuk kelanjutannya saya akan buka di video selanjutnya. Semoga ilmu ini berkah bermanfaat dunia sementara akhirat selama-lamanya. Dunia ini ladangnya kemunafikan, kebohongan, kelicikan, dan segala-galanya. ketika ruh yang tersisa di dalam diri, maka bersihlah Anda, jadilah Anda para wali ataupun huas yang bisa langsung mata Anda adalah tatapan dari Allah, gerak Anda adalah gerakan dari Allah ketika ruh itu sendiri berada dalam diri. Itu berasal dari sumber kitab kutuhul gaib karangan sehablul kerjelani. Semoga berkah bermanfaat. Wabilahi taufiq wal hidayah apabila ada salah kata itu dari kebodohan saya sendiri, murni kebodohan saya sendiri apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Semoga berkah bermanfaat. Wabilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.